Oke kembali lagi bersama saya ya kali ini tentang Avanza Xenia lagi tapi tentang perawatan Jadi masalahnya AC saya mati nah itu jadi AC nya cuma keluar angin nggak keluar frelnya dinginnya jadi cuma semburan angin panas gitu ini mati ketika berada di jalan jadi setelah parkir lama pakai AC kemudian dipakai jalan nah disitu tiba-tiba kompresornya mati ternyata setelah cek relay seek ring dan lain-lain serta di cek bagian magnetic clutch nya ternyata yang rusak magnetnya jadi bagian spool magnetnya itu sudah putus jadi perlu diganti bisa ganti spool magnetnya atau ganti satu set kalau saya mending pilih satu set karena biasanya sudah aus ya yang bagian pulley dan centerpiece nya jadi kita ganti satu set nanti ya biasanya saya beli di online nanti oke langsung saja kita cari dulu barangnya kemudian kita pasang tentang magnetic clutch ya jadi ini kontradilnya bentuknya barangnya barangnya seperti ini ini habis kehujanan tadi ya saya beli downline harganya 300.000 300.000 itu harga yang KW ya yang ori di atasnya pasti sekitar 500 ribuan lah jadi sebenarnya saya ini barangnya ini barangnya KW walaupun kerdusnya kerdusnya kelihatan asli ya kita langsung pasang di mobil tanpa bongkar kompresor jadi kita harus ngolong ke bawah Oke kali ini fanbat belum dilepas ya kita lepas dulu baut baut centerpiece nya itu yang ada di tengah baut ya kita kita pakai kunci 10 nih sama ditahan pakai pipa oke ini saya tahan pakai peso ya tahan di pipa bagian sini jadi nanti bisa diputar oke udah kendur ya kita lepas dulu fanbeltnya oke kita kendurkan bagian alternator dulu ya pakai ring 12 sini sama bagian sini ya kita kita putar kemudian dorong alternatornya ke sana nah jadi akan alternator jadi akan bergerak ke sana dan fanbat akan kendur nanti oke baiklah ini fanbat sudah terlepas ya tadi agak sedikit diketok-ketok agar alternatornya mau kesini kemudian kemudian kita kita ke bawah kolong nih lepas bautnya kita lepas ya tinggal ditarik ini permukaan yang sudah aus ya selesai kemudian 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 untuk lepas bagian sini ini kita perlu lepas ini nih snap ringnya dengan ada ring bergeri ini melingkarin jadi kita lepas dulu pakai paku ya tinggal direnggangin gitu jadi sepatnya seperti tingkaran jadi kita 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 renggangin jadi bisa keluar kita renggangin pakai kedua paku jadi kita seperti pinset gitu Oke ini sudah selesai pasnya jadi bentarnya seperti ini kita renggangin jadi bisa lepas tadi ya ngangin pakai paku dua gitu kayaknya yang agak susah ini kita tarik tapi mustahilnya kita nggak ketak-ketak gitu ya biar keluar nanti kali ini proses pelepasan puli ya ini dia sudah berlepas tadi kita ketak-ketak pakai palu dan ini penampakan dari dalamnya dulu kemudian ini eh bagian Hai apa 10 magnetnya sama ada juga snap ring seperti ini jadi kita lepas pakai paku dulu baru kita tarik kita renggangkan dulu pakai paku di bagian dalam sana ya ada snap ring namanya karena pemasangan snap ringnya sangat susah ya yang bagian puli magnetnya bagian magnetnya airnya saya angkat saja kompresurnya tapi juga ini tanpa melepas tanpa membuang freon ya karena ini masih nyambung kabelnya jadi lepas empat baut ini sama dudukannya ini dudukannya kemudian angkat kompresurnya ini pemasangan sudah selesai semuanya ya jadi ini centerpiece nya kita kasih ring bagian tengahnya agar tidak bersentuhan dengan puli jadi ada ada gap sedikit gitu kita pakai ring ini ringnya bawaan terserah kita atur ukurannya mau banyak atau sedikit ini sudah halus suaranya nggak bergesekan jadi ini ada gap sedikit aja di bagian tengah-tengah dari centerpiece jadi ada gap sedikit jadi nggak bikin aus ya sebelum kita pasang kita coba pakai aki dulu ya jadi ini kabel positifnya kita sambung yaitu magnetnya bekerja jadi dia menarik centerpiece untuk melekat pada puli jadi ikut berputar dia ya jadi ini berfungsi sebelum kita pasang jadi ketika magnetnya aktif maka centerpiece akan ikut berputar putaran puli juga normal nggak goyang dan akhirnya kompresor pun menyala ya dengan kencang tetap kencang kemudian mati-tapi tanpa buang freon ya dan freon ini enggak ada yang bocor oke sekian video dari saya bila ada yang ditanyakan bisa ditaruh di kolom komentar sekian dari saya terima kasih telah menonton